Pemirsa tiga tersangka pelaku pengeroyakan dan penganiayaan akhirnya berhasil dibeku kesatuan reskrim dan narkoba Polres Sumedang. Aksi pengeroyakan tersebut terjadi didasari dendam kepada korban dan hingga saat ini korban masih ditawan di RSUD Sumedang dan dalam kondisi koma. Tim reskrim dan narkoba Polres Sumedang akhirnya berhasil membekuk tiga orang pelaku pengeroyakan di tiga tempat berbeda. Ketiga tersangka dibekuk setelah mendapatkan laporan dari orang tua korban mengenai kasus pengeroyakan yang terjadi kepada anaknya. Polres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono mengungkapkan hingga saat ini korban penganiayaan masih dirawat di RSUD Sumedang dan dalam kondisi koma. Pada kesempatan hari ini Alhamdulillah kami ingin menyampaikan hasil ungkapan dari Kepolisian Masar Sumedang Terdiri dari Satu Eskrim, Polsek Sumedang Utara dan Satuan Narkoba oleh Sumedang Terhadap perkara tindak pidana pengeroyakan ya atau penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama ya Kemudian kita menangkap tiga orang tersangka yang melakukan pengeroyakan terhadap korban daniar Terdiri dari Satu Eskrim, Polsek Sumedang Utara dan Satu Eskrim, Polsek Sumedang Utara dan Satu Eskrim Alias ayam, ayam, alias ayam. Motifnya adalah karena dendam, marah dendam, kenapa? Karena korban yang sebenarnya adalah masih satu kelompok dengan para pelaku, ini adalah sama-sama penjual obat-obatan terlalang. Joko Dwi Harsono pun mengatakan dari tangan para tersangka, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya yakni senjata api, senjata airsoft gun, amunisi senjata, serta jutaan obat daftar G. Hingga saat ini pihaknya terus mendalami terkait kepemilikan senpi dan jutaan obat daftar G dari para tersangka.